Tapi begini saya mau bilang, kalau misalnya peternaknya tetap juga gak mau bergerak Kalau masih takut, gak enak sama A, gak enak sama B, dan lain-lain Buat saya, ya peternaknya yang lagi membunuh dirinya sendiri Membunuh dirinya sendiri Masyarakat tetap butuh pangan Baik, para sahabat berjumpa lagi dengan channel BBA Pataka Kali ini Pataka digerebek oleh Bos Lokataru, Bung Haris Azhar Tentunya ini surprise karena tidak pernah kami duga-duga Nah, nanti kita ingin tahu sebetulnya Bang Haris Azhar ini mau ada apa Nah, kita sama-sama dengarkan Oke Bang Haris, terima kasih nih Kami cukup surprise Bang Haris bisa datang ke markas kami, ke base camp kami yang sederhana ini Langsung saja itu the point Bang Haris Karena kita juga durasi juga Bang Haris juga mungkin punya banyak waktu Apa nih maksud kedatangan Bang Haris Mendatangi kami Walaupun ya kami senang juga nih Didatangi oleh Bang Haris Pertama ya Begini sih, sebenarnya saya datang ini Cuman dengan sejumlah Apa namanya, pertanyaan di kepala Sebelum kita lanjutkan Silahkan subscribe Bagi yang belum Kemana teman-teman peternak Karena terkait dengan situasi-situasi hari ini Tapi intinya Saya mau bilang banyak ada kekosongan policy Atau kebijakan-kebijakan yang gak muncul Terkait dengan perubahan situasi Yang Lebih khususnya menimpa pada Para peternak Ada sejumlah Apa namanya Angle-angle ya Interaksi saya dengan sejumlah peternak Belakangan ini saya melihat bahwa Ada sejumlah peternak yang tiba-tiba jadi Berhutang berlimpah-limpah 7 miliar ya Seperti di video 7 miliar Tapi juga kan pasti ada banyak yang lain juga Nah mereka ini bisa jadi berhutang Singkatnya gara-gara Rotasi mereka Selain yang dulu mereka digencet oleh perusahaan-perusahaan besar peternakan Yang memonopoli Dari ulu ke hilir Ditambah lagi dengan situasi ini Konsumsi pasar Itu juga naik turun gak stabil Lalu ada pembatasan-pembatasan Dan akhirnya mereka Tidak diprioritaskan Dan tambah anjlok Nah itu Akhirnya mengganggu utang mereka Tambah banyak Satu Yang kedua Karena ada situasi baru ini Gara-gara covid dan lain-lain Konsumsi berpengaruh Distribusi dan lain-lain Penyangga dari negara kan harusnya semakin intensif Dari misalnya Bibit Pakannya Sampai misalnya Cara pembayaran Penjaminan pembayaran Distribusinya dan lain-lain itu Mestinya juga bisa dirasakan Kalau baca di berita sih ya Sepertinya sudah ada policy tersebut Bahkan sampai ada harga babi yang sampai juta Apa? 7 juta 7 juta dan lain-lain Sepertinya ada Tapi prakteknya di lapangan Itu gak seperti Semudah kita membaca berita itu Oke Nah jadi menurut saya Harusnya Saya minta tolong sama Pak Taka Untuk bicara ke teman-teman Peternak Yuk kita lakukan sesuatu Yang sifatnya resmi Sifatnya punya daya ikat Misalnya gugatan Advokasi desek Ke sejumlah kementerian Kementerian Perdagangan Kementerian Pertanian Mereka kan juga Menteri-menterinya itu kan Bukan hidup di atas pohon sendirian Ada dirjen-dirjennya Ada dirjen Ada kantor-kantor di daerah Iya, iya, iya Nah jangan Dalam situasi kayak begini Mereka itu cuma kerja-kerja rutin aja Iya, iya Nah harusnya mereka Habisin anggaran itu ya Habisin anggaran Mestinya mereka Kreatif Langsung juga Menangkap persoan-persoan yang ada di Para peternak Ya Dan itu di abstraksikan Tapi kalau mereka gak bisa Saya sebenarnya membuka diri Buat teman-teman peternak Ayo Dengan bantuan pataka Dengan bantuan organisasi-organisasi peternak Yuk kita konsolidasikan Kita ketemu Masalah-masalahnya apa Siapa yang gak kerja Ini kita laporkan kemana Ke ombudsman Ke kementerian Kita minta mereka Bertanggung jawab Ya sampai kita pernah kasusnya ke ombudsman Akhirnya tidak ditindaklanjuti Karena lembaga peternaknya menjadi Tidak jelas siapa yang melaporkan Dan status utuhnya Nah itu Itu juga kelucuan ya Itu juga makanya Saya juga mau bilang sama teman-teman peternak Menurut saya Putaran ekonomi Kerja hariannya Itu satu hal Hal yang lainnya juga Mesti kita lengkapi adalah Bagaimana teman-teman peternak ini Menyiapkan diri Ya Untuk kita Ayo maju sama-sama Oke Karena ini pasti panjang Yes Jadi gini Tadi ada beberapa Kata kunci yang Ditanyakan oleh Bu Haris Pertama Saya akan melihat Bagaimana Keadaan situasi peternak Yang kadang Intensinya Intensinya itu Kadang naik Kadang turun Gitu ya Kalau harga lagi turun Berkejolak Harga lagi bagus Wujak-biam Gitu kan Ketika lagi ada masalah Datang ke Warkas Lokataru Tetapi begitu Tidak ada masalah Tidak ada lagi yang komplain Seolah-olah tidak ada masalah Berarti ya Nah Tetapi kalau kita simak Video Pataka sebelumnya Yang Menyampaikan Utang Seorang peternak Yaitu Saudara Alvino Yang sampai 7 miliar Memang ini Mendapatkan sorotan Dari publik Dan itu Pro kontra Jadi ada yang mengatakan Apa benar sih Utangnya segitu Kok bisa sebesar itu Bagaimana caranya Ya itu Nanti bisa Ada penjelasan lain Tetapi yang mau saya Sampaikan adalah Bahwa Itu tidak hanya Alvino yang seperti begitu Jadi saya bisa pastikan Ada Alvino-Alvino lainnya Ada peternak-peternak lainnya Yang mengalami Kurang lebih Nasibnya yang sama Jadi Ya Dipastikan Berhutang Ya Terus mungkin juga Sebagian Sudah bisa Mengantisipasi Dan dia Mungkin alih profesi Atau tetap Atau misalnya Contohnya Kalau di dunia Perungkasan itu Awalnya Dia menjadi Dari peternak Broiler Menjadi peternak Ayam jomper Gitu kan Nah Ataupun juga Dari peternak Broiler Menjadi peternak Ayam telur Dari wayang Gitu kan Ataupun ada Jadi peternak Broiler Yang tadinya Mandiri Menjadi Plasma Jadi peternak Nah ini nanti Kita akan tangkap Model-model Seperti ini Agar menjadi Penyampaian Fakta-fakta Di lapangan Yang nanti Dipahami Oleh publik Bahwa Memang Masalah yang Dialami Perternak Seperti itu Jadi Sekarang Publik itu Masih Belum sadar Apa memang Perternak itu Mengalami Masalah yang demikian Nah ini juga Problem kami Untuk Menyadarkan publik Bahwa sebetulnya Perternak ini Memang mengalami Masalah itu Dan Kami akan Termotivasi Untuk Menampilkan Sosok-sosok Perternak lainnya Ya mungkin Nanti akan Tayang dalam Video-video selanjutnya Yang ini Nanti akan Disiarkan ke publik Nah Berkait Masalah Advokasi Saya sepakat Bahwa Mereka Utang Sebesar itu Itu kan Hanya Bolehlah Usaha-usaha Dikatakan Itu Bisa Menjadi Kesalahan Individu Dalam Memanaj Usaha Bagaimanapun Usaha Untung-rugi Itu kan Juga Sangat Dipengaruhi Oleh faktor Ketiawean Individu itu Dalam Membangun Usaha itu Sendiri Tetapi Pertanyaannya Misalnya Kalau ada 100 Peternak Yang Misalnya Kita Wawancarai Dan Seratusnya Itu Berhutang Mempunyai Masalah 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 Sama Berarti Kita Bisa Disimpulkan Ini Problemnya Bukan Hanya Masalah Skill Usaha Saja Tetapi Ada Faktor-faktor Lainnya Nah Kalau Kita Simak Di Videonya Alfino Itu Sempat Disitu Saya Melansir Ada Empat Hal Yang Sebetulnya Perlu Menjadi Perhatian Pemerintah Contohnya Misalnya Bagaimana Upaya Pemerintah Menurunkan Harga Pakan Alfino Kemarin Punya Pengalaman Ketika Mereka Diberi Kesempatan Untuk Mendapatkan Jagung Impor Terus Dia Bikin Pakan Sendiri Dengan Cara Maklun Itu Biaya Produksi Bisa Turun Rp1.500 Hanya Dengan Mendapatkan Jagung Impor Nah Problemnya Pemerintah Menutup Importasi Jagung Bisa Gak Misalnya Masalah Ini Bisa Kita Advokasi Misalnya Bahwa Sebetulnya Untuk Keperluan Peternak Maka Impor Jagung Itu Dibuka Nah Ini Kan Pertarungan Di Advokasi Juga Memungkinkan Hal Itu Nah Contoh Yang Kedua Adalah Masalah DOC Memang Peraturan Pemerintah Ada Ketentuan Harga Acuan Yaitu Permendak Tentang Harga DOC Ini Misalnya Jangan Sampai Melebihi Dari Rp5.500 Sampai Rp6.000 Tapi Kenyataan Di Lapangan Itu Bisa Lebih Dari Itu Nah Kalau Kita Harga Yang Diterima Peternak Kalau Ternyata Terlalu Lebar Berarti Disini Ada Yang Bermain Problemnya Apa Harus Kita Bedah Nah Tetapi Yang Menarik Adalah Begini Jauh Sebelum Kemelut Peternak Pemerintah Itu Memberikan Karpet Merah Kepada PT Berdikari Untuk Menjadi Import JBS Hadiran Berdikari Memang Tidak Membuat Kuota Impor Meningkat Tetapi Jatah Jatah Perus Tapi Kuota Impor Dari Perusahaan Lain Berkurat Itu Diberikan Kepada Berdikari Nah Munculnya Berdikari Dan Diberikan Karpet Merah Untuk Menjadi Import GPS Itu Sebetulnya Lahir Daripada Penderitaan Peternak Jadi Ini Harus Kalau Kita Lihat Dari Historis Ini Problemnya Adalah Pertarungan Waktu Itu Peternak Berjuang Bagaimana Caranya Mendapatkan Input Yang Murah Dan Saat Itu Pemerintah Oke Kalau Memang Misalnya Dari Perusahaan Perusahaan Yang Ada Sekarang Kontinuitas Ataupun Pertanak Mengalami Kesulitan Mendapatkan DOC Mungkin Kalau Seandainya WWM yang Memproduksi DOC Pertanak Logikanya Harusnya Mendapatkan Suplay DOC Yang Kontinu Tidak Ada Kesulitan Tetapi Selain itu Harganya Lebih murah Dengan Kualitas Yang Sama Ketersediaan Ketersediaannya Terjamin Harganya Murah Nah Kemarin Di Alvino Diceritakan Berapa sih Harga yang Relatif Terjangkau Muncullah Angka 4.500 Sampai 5.000 Dan Kalau Kita Lihat Misalnya Biaya Produksinya Sebetulnya Berdikari Ini Bagaimanapun Perusahaan Publik Sebenarnya Bisa Kita Lihat Berapa Biaya Produksi DOC Nah Itu Jauh Lebih Murah Daripada Harga Yang Beredar Sekitar Yang Diterima Pertanak Ada 6.500 Bahkan Sampai Ada 7.000 Nah Kalau Kita Kembalikan Misalnya Ke Harga Minimal Misalnya Seharga 4.500 Sampai 5.000 Kalau Pertanak Mendapatkan Harga DOC Seperti itu Itu Biaya Produksi Bisa Turun 1.000 Jadi Kalau Ditambah Dengan Tadi Kebijakan Polisi Dipakan Itu Total Berarti Bisa Turun 2.500 Rupiah Per Kilogramnya Nah Terus Problemnya Apa lagi Dari jagung Sama DOC Doang Alvino Menyatakan Kenapa Saya Berhutang Banyak Karena Salah Satunya Saya Nggak Bisa Bersaing Struktur Biaya Saya Ini Sudah Mahal Gitu Kan Itu Juga Banyak Mengalami Hal Usaha Lain Contoh Blok Ini Dialami Oleh Pertanak Kenapa Ini Industri Perugasan Ini Semuanya Sudah Berlomba Dalam Meningkatkan Daya Sain Dan Mengejar Efisiensi Jadi Kerja Industri Sudah Sangat Efisien Teknologi Betul Diterapkan Yang Tentunya Padat Modal Nah Misalnya Kalau 10 Tahun Yang Lalu Para Pertanak Ini Kebanyakan Menggunakan Kandang Terbuka Sekarang Ada Teknologi Kandang Terkutup Kandang Glossos Ini Modalnya Besar Perkiraan Untuk Skala 40.000 Itu Diperlukan Modal Buat Sarana Prasarana Di Luar Tanah Itu Sekitar 2 Milyar Sampai 3 Milyar Tapi Pertanak Tidak Bisa Akses Ini Dan Selisihnya Antara Kandang Terbuka Dengan Kandang Terkutup Efisiensinya Itu Bisa Berbeda Sampai Antara 2.500 Sampai 3.000 Jadi Bisa Dibayangkan Kalau tadi Ada Efisiensi Di Pakan 1.500 Ada Efisiensi Di D.OC 1.000 Rupiah Plus Ditambah Dengan Kandang 3.000 Rupiah Ini Total Sudah FVCM Jadi Sudah 5.500 Rupiah Artinya Kalau Petenak Kita Mendapat 3 paket Itu Saja Biaya Produksi Mereka Bisa Kurang 5.500 Rupiah Artinya Dan Itu tugas Negara Yang Keempat Adalah Penyeimbangan Supply Dan Demand Kalau Pasokannya Diatur Sedemikian Sesuai Dengan Demand Tidak Akan Terjadi Kejolah Harga Supply Dan Demand Intinya Dimana Harus Ada Katuk Pengaman Di Hilirnya Contoh Berapa Banyak Call Storage Yang Bisa Menampung Bulog Sebagai Lembaga Penyangga Punya Enggak Untuk Melakukan Operasi Pasar Dari Ayam Padahal Kan Enggak Besar Investasi Disitu Nah Itu pun Tanggung jawab Siapa Tanggung jawab Pemerintah Jadi Ini Kalau Saya Melihat Ada Empat Hal Yang Bisa Sebetulnya Lima Lima Plus Plus Soal Kenapa Seorang Alvino Bisa Sampai Dibiarkan Berhutang Berhutang Sama Banyak Bank Mustinya Misalnya Gini Ada BUMN Namanya Jangrindo Jangrindo Mustinya Kan Yang Kayak Begini Dilaporkan Oleh Kantor Kantor Kementan Kemendak Atau UMKM Di Lokasi Lokasi Di Tempatnya Alvino Alvino Yang Banyak Oke Mustinya Dicapture Lalu Dianggap Sebagai Potensi Ya kan Di Advokasi Oleh Orang Orang Kan Wil Tersebut Dihubungkan Dengan Penyedia Dana Dengan Bunga Rendah Dan Dibackup Disitu Bisa dong Itu kan Keja dinas Di lapangan Jadi Sebetulnya Yang Disampaikan Alvino Itu Ada Lima Tadi Itu Keja dinas Nah Itu Ada Situasi Normal Dan Disituasi Kayak Begini Saya Gak Paham Menteri UMKM Malah Sibuk Kerjasama Sama Siapa Dot Kom Dot Kom Itu Nah Mestinya Ada Mobilisasi Tiga Kantor Kementerian Di Daerah Untuk Meng-capture Situasi-situasi Itu Disiapkan Dananya Disiapkan Bibitnya Disiapkan Pakannya Jagung Misalnya Gak usah Dibuka Impornya Gak usah Kalau dalam Hakkasasi Kita sebutnya Yang penting Itu jagung Ada Buat Pakannya Si ternak Tapi harganya Jangan mahal Pokoknya Harganya Ada Jangan mahal Oke Jadi Misalnya Disediakan Jadi Misalnya Satu Tinggal Pemerintah Itu Berurusan Dengan Petani Jagung Di lokal Oke Bisa Jadi Jadi Cuman Berurusan Sama Petani Jagung Nanti Petani Jagung Jangan Apalagi Apalagi Kalau Pemerintah Mendampingi Budidayanya Dengan Baik Produktivitas Naik Karena Harga Bisa Jadi Siklus Diantara Kitanya Jalan Harganya Rendah Dan Sebenarnya Pemerintah Enggak Berurusan Sama Petani Jagung Sama Peternak Sama Satu Sanya Petani Jagung Dijagai Pasti Dia Konsekuensinya Akan Memberikan Nilai Positif Pada Peternak Peternak Juga Harganya Turun Konsumsi Juga Jadi Rendah Dalam Artian Biaya Konsumsinya Jadi Rendah Nah Ini Yang Sebetulnya Kita Juga Bingung Ya Tahun Tahun Kayak Begini Sampai Diganti Menteri Masih Kayak Begini Oke Ini Berarti Problemnya Dimana Tapi Satu Sisi Begini Advokasi Ini Mensyaratkan Konsolidasi Dan Komitmen Dari Kelompok Terdampak Nah Ini Juga Pengamatan Saya Pertanak Ini Kalau Boleh Dikatakan Berdadak Mereka Bisa Menjadi Kekuatan Yang Kompak Tetapi Untuk Isu Tentu Bisa Menjadi Tercerai Berai Nah Ini Juga Menjadi Masalah Untuk Advokasi Contoh Misalnya Kita Mau Advokasi Siapa Pertanak Selain Alvino Yang Mau Kita Advokasi Itu Masih Tanda Tanya Saya Begini Ini Ibarat Kante Kalau Pakai Bahasa Inggris Chicken Jangan Kalau Sudah Dapat Untung Mereka Jadi Chicken Jadi Lupa Kesirep Sama Duit Keuntungan Harga Lagi Naik Terhagi Lagi Turun Lempar Lempar Ayam Berjalan Pertamanya Advokasi Dia Ketemu Satu Situasi Apapun Risikonya Dijalankan Tapi Buat Saya Begini Saya Tidak Ketemu Logiknya Kalau Lagi Untung Diem Kalau Lagi Susah Baru Ngomong Ketika Pola Itu Dilakukan Tetapi Di Saat Bersamaan Kita Komplen Pada Hari Itu Ketika Dia Rugi Pada Dia Lihat Jendela Dia Lihat Bahwa Turun Ada Berapa Ribu Peternak Sekarang Tinggal Berapa Ratus Besok Tinggal Berapa Puluh Dan Kondisinya Berhutang Berhutang Lagi Saya Minta Tolong Lalu Video Ini Barangkali Tolong Buat Teman Peternak Saya Curiga Memang Sadar Nggak Sadar Mereka Dikepung Kepung Penyedia Dana Bank Lalu Ada Pemerintah Yang Diem Ataupun Kalau mau Dibilang Mereka Sudah Bekerja Tetapi Lebih Banyak Ngurusin Perusahaan Besar Atau Misalnya Kalau Perusahaan Kecil Tapi Salah Polsi Tidak Adaptif Tidak Sensitif Lalu Ada Persepsi Yang Dibangun Dipelihara Oleh Pemerintah Seolah-olah Peternak Harus Jual Murah Ayam Daging Telur Semua Segala Macem Seperti Kasus Sekarang Harga Tinggi Pedagang Demo Ini kan Ujung-ujungnya Biasanya Nekernya Satgar Pangan Agar Nurunin Kebakan Ngan Terus Jadi Kartel Di tengah-tengah Yang ambil Keuntungan Gak pernah Dibongkar Broker Brokernya Tetapi Nanti Yang dibidik Para Peternak Peternak Makanya Gini Kita Nampaknya Untuk Urusan Itu Bung Haris Nampaknya Kita Harus Mempunyai Pengalaman Sendiri Untuk Melihat Terlanjut Terlibat Di dalam Proses Makanya Saya pengen Jadi Peternak Jadi Bung Haris Kesini Datang Pengen Jadi Peternak Saya Mau Ngajak Teman-teman Peternak Ayo Kita Hadapi Secara Advokatif Kita Urus Kebijakan Atau Sikap Negara Pemerintah Yang Gak Mau Tepat Gak Mau Efisien Atau Bahkan Gak Mengurusin Peternak Ya kan Peternak Peternak Yang Kecil Ayo Saya Pengen Ngajak Itu Sagi Terutama Dalam Situasi Ini Yang Kedua Bersamaan Dengan Itu Saya Mau Ngajak Ayo Kita Bangun Distribusi Sendiri Jadi Jangan Banyak Advokasinya Distribusinya Jangan Peternak Juga Harus Belajar Membangun Distribusi Sendiri Tidak Tergantung Kota Broker Produksinya Harus Kita Produksi Kita Distribusi Sendiri Kita Cari Itu Mau Berkontribusi Mau Beli Produknya Teman-teman Peternak Ini Sudah Pengalaman Produknya Bagus Bagus Mereka Ini Hanya Dipotong Aja Perusahaan Perusahaan Besar Jadi People Tolong People Masyarakat Tolong Masyarakat Peternak Ini Bagian Dari Masyarakat Nah Lewat Video Ini Kita Mau Jangan Jangan Ayam Telur Yang Masyarakat Beli Itu Sebetulnya Menguntungin Perusahaan Perusahaan Besar Saja Hanya Menguntungkan Segelintir Orang Saja Yang Di Saat Bersamaan Sebetulnya Membunuh Ekonomi Peternakannya Rakyat Kecil Bahkan Barangkali Perusahaan Perusahaan Besar Itu Duitnya Lari Keluar Negeri Hanya Menguntungkan Sejumlah Pejabat Kalau Nungguin Pemerintah Ngebongkar Merubah Permainan Ini Lama Udah Lebih Baik Sekarang Orang Tolong Orang Tapi Begini Problemnya Masalahnya Tadi Ada Struktur Harga Yang Berbeda Perusahaan Besar Memiliki Mitra Jadi Perusahaan Besar Memiliki Mitra Budidaya Mungkin Mereka Juga Punya Perusahaan Budidaya Nah Ini Sebetulnya Kalau Disribusi Keluar 2-3 Bulan Lalu Peraturan Kementerian Perdagangan Bekerjasama Dengan Perusahaan Online Yang Gede Gede Itu Yang Pake G Dua-duanya Itu Untuk Jadi Begini Ini Curang Menurut Saya Ini Monopoli Kebijakannya Menteri Dipake Tapi Undang-Undang Yang Membolehkan Enggak Itu Kebijakannya Menteri Oke Perusahaan Menteri Oke Oke Jadi Nunjuk Perusahaan Aplikasi Online Untuk Nganterin Untuk Nganterin Importir Importir Daging Dan Apa Produk-produk Dari Perusahaan Besar Kita Peternak-peternak Kecil Gak Tidak pernah Ada Yang Dapat Tau Kerjasama Sama Aplikasi Online Betul Jarang Jadi Tolong Kita Lihat Negara Meluarin Kebijakan Hanya Untuk Perusahaan Aplikasi Yang Gede Yang Juga Menopoli Untuk Mendistribusikan Pangan Yang Sebenarnya Produk Dari Monopoli Nah Maksud saya Yaudah Lu mau begitu Sekarang Kita bikin Juga Kita Banyak Punya Teman-teman Driver Yang Juga Apa Nama Kehilangan Konsumen Ya Kan Dia Dipaksa Untuk Juga Menanggung Biaya-biaya Produksi Transportasi Jasa Dan Lain-lain Sebetulnya Mereka Kena dampak Situasi Ini Ini Sebetulnya Barisan Apa Namanya Barisan Solidaritas Di tengah Masyarakat Itu sudah Lengkap Tinggal Kita harus Sama-sama Bergerak Sekarang Distribusinya Itu Bisa Kita Kerjakan Kalau Mau Dua hal Distribusi Kita Kerjakan Advokasi Regulasi Kita Kerjakan Kalau Berbicara Distribusi Mengenai Nanti Masalah Distribusi Yang Harus Dikerjakan Tentunya Kita Tunggu Feedback Dari Peternak Perternak Mau Atau Tidak Jangan Sampai Peternak Nunggu Jawaban Dari Ayam Sama Sati Dulu Itu Mereka Yang Harus Jawab Dan Mereka Harus Masuk Terlibat Disitu Dan Nanti Perada Masalah Problem Disitu Itu Merupakan Materi Dari Advokasi Itu Sediri Yang Kedua Kalau Kita Berbicara Advokasi Maka Menurut Bung Haris Advokasi Ini Harus Dialamatkan Kemana Kalau Di Pemberdayaan Tadi Itu Otomatis Diantara Sesama Teman-teman Keternak Sama Kita Semua Itu Satu Dari Situ Nanti Kita Sasarkannya Ke Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan Pemerintah Sama Dan Juga UMKM Dan Ini Kita Berharap Dengan Pemerintahan Pemerintahan Daerah KPPU Sebetulnya Otomatis Akan Ada Di Sana Tapi Dalam Situa Segini Kita Nggak Bisa Ngarap Mereka Untuk Pengawasan Palingan Pengawasan Itu Bisa Kita Sampaikan Ke Ombudsman Kita Minta Tolong Sama Ombudsman Yuk Atau Misalnya Ombudsman Daerah Di Berapa Titik Kita Minta Kerjasamanya Ombudsman DKI Ombudsman Jawa Barat Tidak Macem Tolong Yuk Kita Pantau Ini Semua Nanti Sama Sama Mereka Kita Lihat Praktek Hari-harian Tapi Sekali lagi Sarat Awal Dasar Di Di Para Peternak Ada Keterbukaan Harus Buka Baju Semuanya Harus Buka Baju Dan Tapi Juga Rutin Yang Dilaporkan Itu Bukan Cuman Ketika Rugi Tapi Juga Untung Karena Bukan Soal Jumlah Uang Naik Atau Turun Tetapi Soal Apakah Logik Pasarnya Ini Adil Atau Enggak Jangan Jangan Dia Untung Bukan Karena Logik Polisinya Yang Adil Tetapi Hanya Gara-gara Ditolong Sama Masyarakat Yang Lagi Konsumsinya Tinggi Misalnya Kayak gitu Atau Misalnya Begini Pas Abis Gajian Atau Pas Abis Duit Bansos Turun Jadi Situasinya Sebetulnya Bukan Merubah Kebijakan Dia Untung Bukan Karena Perubahan Kebijakan Tapi Karena Memang Daya Beli Masyarakat Lagi Tinggi Jadi Makanya Menurut Saya Yang Harus Kita Bongkar Bukan Soal Pasarnya Ini Dilindungi Atau Enggak Jadi Keadilan Pasarnya Yang Harus Dilihat Nah Balik lagi Tadi Sasaran Misalnya Sasaran Advokasinya Ketiga Kementerian Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan Juga UMKM Nah Ini kan Saratnya Adalah Tentatnya Agar Bisa Mereka Merespon Terhadap Perubahan Perubahan Regulasi Yang memang Sibetikan Bisa Memang Tapi Kalau Masalahnya Peternak Tidak Ada Yang Mau Melakukan Advokasi Seperti Itu Dan Kita Tahu Ini Peradunan Seperti Ini Maka Apa Yang Perlu Kita Lakukan Sebenarnya Tetap Ada Tapi Begini Saya Mau Bila Kalau Misalnya Peternak Tetap Juga Tidak Mau Bergerak Kalau Masih Takut Tidak Enak Sama B Dan Lain Lain Buat Saya Peternak Yang Lagi Membunuh Dirinya Sendiri Membunuh Masyarakat Tetap Butuh Pangan Masyarakat Tetap Butuh Pangan Sehingga Kalau Peternak Yang Bunuh Sendiri Pangannya Akhirnya Disediakan Bukan Lain Peternak Lagi Betul Jadi Kalau Misalnya Masyarakat Butuh Pangan Peternak Nggak Mau Berjuang Untuk Menyediakan Pangan Dalam Rangka Juga Kerja Mereka Kehidupan Ekonomi Mereka Ya Masyarakat Nanti Artinya Para Peternak Juga Turut Serta Mendidik Masyarakat Untuk Menjadi Pragmatis Dan Yang Diuntungkan Adalah Importir Importir Dan Produsen Produsen Besar Yang Bisa Efisien Yang Kita Nggak Tahu Apakah Mereka Mereka Nanti Saling Bunuh Bunuh Itu Nantinya Mereka Bunuh Bunuh Dari Mereka Dulu Lima Sekarang Tinggal Dua Tidak Tiga Empat Tiga Empat Yang Kedek Itu Apalagi Berubah Rejimnya Berubah Rejim politik Berubah Nih 2024 Kalau Jokowi Husnal Hotima Nanti Rejim baru Naik Nanti Berubah lagi Permainan Dan Masalahnya Begini Loh Siapa Semua Yang Nanggung Bini Kita Konsumen Yang Nanggung Kita Jadi Semua Alat Dalam Kehidupan Hari-hari Dikuasaikan Ini kan oleh Pemain-pemain Besar Jadi Kita Ini Orang Miskin Disuruh Disuruh Membeli Bersedekah Nyumbang Ngebeli Katanya Beli Padahal Sebetulnya Itu Nguntungin Perusahaan-perusahaan Yang memonopoli Yang hanya Segelintir Dan Kalau kita Cek lagi Di belakangnya Perusahaan-perusahaan Itu Semua Punya Relasi Dengan Kekuatan-kekuatan Politer Nah Kalau Kita Nggak Sadar Sampai Disitu Hanya Kita Nggak mau capek hari ini Nggak mau keringetan esok hari Nggak mau konfrontasi Sama pejabat Yang dulu kita foto bareng Kita lagi Membenamkan diri kita Di dalam Bukan cuma dalam air Dalam lumpur Jadi pekat Nggak bisa nafas Bau Dan kotor Terus Masukan buat Pataka Apa? Ini sebetulnya Tugas mulianya Pataka Ya kan? Bukan sekedar Mengibarkan Bendera yang seperti Logonya itu Tetapi Pengibaran bendera itu Adalah makna dari Simbolisasi Ini sudah kita mulai Oke Nah Teman-teman peternak Itu harus memulai Jadi Ayo Korbankan waktu Tenaga Biaya Sedikit Untuk Membangun Sustainability Apa namanya Keberlanjutan Dalam mendorong Kebijakan itu Kita nggak bisa Ngarepin menteri doang Kita nggak bisa Ngarepin dirjen-dirjen doang Kita nggak bisa Ngarepin pejabat-pejabat Itu doang Mereka bahagia dengan Statement Berkunjung Yes Mau dibikinin video Bikinin selfie Selfie Ya begitu aja udah Tapi begitu nanti Nah bayar buzzer Habib media sosial Tapi nanti begitu Ditanya dengan situasi-situasi Kayak begini Semuanya Aku Lokataru Udah bantuin sejumlah teman peternak Termasuknya yang Alvino juga Kita sudah surati menteri Nggak dijawab Iya Kementerian perdagangan Nggak bisa jawab Itu artinya apa? Mereka culek Atau Ceritanya nggak dipandang Atau Mereka sudah lupa Cara membalas surat Saya nggak tahu Karena saya bukan buzzer-nya pemerintahan Jadi saya nggak bisa jawab mereka Ya 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 Nggak bisa menjawab pertanyaan itu Nah ini situasi yang kita Punya hari ini Jadi kalau dengan seperti ini Kita komplain ke pemerintah Misalnya nggak direspon Berarti satu-satunya cara Berarti kita harus menggugat Pemerintah melalui pengadilan Itu opsi yang sebenarnya Sudah ada dalam pikiran kita Bahkan sudah ada dalam map Kerja kita Ya ini tinggal tunggu waktu aja Jadi kira-kira Kalau teman-teman peternak Ada yang mau ikutan Untuk menggugat Juga silakan Oke Jadi sahabat Nampaknya sudah cukup jelas Maksud kedatangan Bung Haris Asar Ke Beskamp Pataka Satu mendeklir ingin jadi peternak Yang kedua Mengingatkan peternak Bahwa pentingnya kita Melakukan advokasi Dan nampaknya Nanti sasaran advokasi ini Kita akan menuntut Pemerintah Boleh dikatakan Kegagalannya dalam Kelindungan peternak Ini bukan masalah broiler juga Ada layer juga disitu Ada peternak sapi juga Yang besar-besar inilah Tapi satu-satulah Nanti kita bahas Dan itu mungkin Opsi yang bisa kita lakukan Adalah ya Menggugat di pengadilan Untuk perubahan regulasi Yang lebih baik Itu kayaknya udah Makin harus ya Makin harus Itu wajib lagi Dilakukan Terus di satu sisi Namun Kita juga harus Tetap membenahi Supply chain-nya nih Peternak juga harus terlibat Dalam proses Membenahi supply chain Tidak boleh dibiarkan ke pemain besar Jadi kalau seandainya Mereka punya produk Ya harus bisa masarin sendiri Ya kita juga bisa Meminta bantuan pemerintah Gitu ya Untuk juga Membuka Channel-channel-channel Distribusi Dan privilege Kepada mereka Misalnya contoh Sekarang kan banyak tuh Bantuan-bantuan Bansos-bansos yang beredar Saya juga gak ngerti juga Gitu loh Maksudnya kan Bansos-bansos Langsung turun lah Kalau ke peternak Misalnya beli Beli barang-barangnya peternak Iya Jadi kontennya Bansos Dibagi Iya Butuh telur Beli ke peternak Laya Butuh daging Beli ke peternak Masa data seperti itu saja Tidak tahu kan Tetapi ini apa yang terjadi Jadi calon-calon yang banyak Kan akhirnya Targa jadinya Makin tinggi Gitu kan Whatsapp jadi berisik Whatsapp jadi berisik Butuh ini Butuh ini Butuh ini Maksudnya kan tinggal Mengkoneksikan aja Jadi misalnya Si dinas-dinas tertentu Tinggal bagi-bagi kupon Eh Ibu A Mbak B Ya kan Kamu ngambil telur Di peternak sebelah rumah kamu Tuh Udah Selesai Kenapa jadi orang Jakarta Orang kota besar yang sibuk Belanja dari sebelah sini Atau dari importer Terus didistribusiin ke sana Mereka udah tetanggaan semua Penguncur calon-calon baru Jadi kan Iya Harian calon yang banyak Bukan peternak Peternak Jadi harga terganggu juga Mahal-mahal Tetapi tidak dinikmati peternak juga Bisa jadi Harga naik Gara-gara banyak calon Gitu Iya kan Iya Oke lah Jadi itulah kesimpulannya Bahwa Satu sisi Berarti ada poin Dua hal Bukan hanya Advokasi policy aja Advokasi kebijakan saja Tetapi Napaknya juga Pataka dan Rokataru Juga akan Mencoba untuk Memikirkan Cara bagaimana Untuk Mengajak peternak Jangan hanya Sebagai peternak saja Tetapi harus terlibat Juga dalam proses Distribusi Memasarkan langsung Mengefisiensikan Supli change Jadi itu ya Bung Haris ya Oke Salah satu produk kita Iya bagus Oke Jadi para sahabat Ternyata itu Masuk kedatangan Bos Lokataru Ke Basecamp Pataka Sampai jumpa Di video BBA Pataka Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa